Ya, keluarga harimau putih di kebun binatang Maharanizu, Lamongan, Jawa Timur bertambah. Harimau benggala peranakan India ini lahir normal dengan berat 12 kg. Bayi harimau putih ini diberi nama Fles. Ini dia Fles, si bayi harimau putih yang lahir di kebun binatang Maharanizu, Lamongan, Jawa Timur. Fles lahir 5 bulan lalu dari hasil perkawinan harimau putina bernama Asri, asal Jakarta, dengan harimau jantan bernama Dewa, asal Batu. Fles merupakan bayi jantan anak kedua, sedangkan kakaknya meninggal akibat kekurangan kalsium. Oleh tim dokter, saat ini Fles masih dilepas bebaskan di depan pengunjung. Tidak jarang tim medis maupun pengunjung dikejar dan digigit. Namun, karena masih kecil, gigitannya belum berbahaya. Kalau gigit gitu nggak sakit. Kenapa? Gigit gitu nggak sakit. Ini gigitnya masih gigit mainan. Iya, jadi bukan, belum yang gigit-gigit beneran. Fles sengaja dilepas di depan pengunjung agar bisa beradaptasi. Proses pelepasan hanya akan berlangsung 7 bulan. Setelah memasuki usia 8 bulan, ia akan dimasukkan kandang bersama induknya. Dengan kelahiran Fles, keluarga harimau putih ini menjadi 3 ekor. Muhammad Mahrus melaporkan untuk NET.